Di ruang resepsi Ryuka, Zhuawan duduk di kursi utama. Tidak banyak orang di aula itu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah petinggi Ryuka, seperti Greenhead, Purple Star Lord, dan Long Xiaotian. Pada saat ini, semua orang di aula memiliki ekspresi serius. Mereka jelas telah mendengar tentang kedatangan pasukan Galaksi Emas. Wenner, pasukan Galaksi Emas telah tiba di luar Galaksi Pengembara. Sekarang, semua pembudidaya di Galaksi sedang bersiap untuk bertempur. Kami juga telah membentuk tim di Ryuka. Long Xiaotian hendak berbicara ketika Zhuawan memotongnya. Ayah, Ryuka masih dalam tahap pengembangan. Jumlah kultifator yang kuat terlalu sedikit. Ryuka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, kata Zhuawan dengan suara yang dalam. Ah, tidak ikut serta dalam pertempuran. Long Xiaotian tercengang. Ya, topi hijau, saudara bintang ungu, dan aku akan pergi ke parit surga. Sisanya akan tinggal di Ryuka. Selama tidak ada pembudidaya pemecah langit yang menyerbu, Ryuka adalah tempat yang paling aman, kata Zhuawan. Semua orang saling memandang dan merasa lega. Zhuawan benar. Lembah tempat Ryuka berada memiliki beberapa formasi pemecah langit tingkat satu yang didirikan oleh Zhuawan. Formasi itu tidak dapat ditembus, dan para kultifator biasa tidak akan mampu menerobosnya. Zhuawan memberikan beberapa instruksi kepada Long Xiaotian dan menyerahkan bendera formasi Ryuka kepadanya. Kemudian, ia meninggalkan Ryuka bersama Green Hat dan Purple Star Lord. Green Hat menjalani kehidupan yang baik di Ryuka. Ia tidak hanya memiliki banyak sumber daya untuk diolah, tetapi ia juga menerima pil pemulihan ki-7 kehidupan dari Zhuawan. Kecepatan kultifasinya sangat cepat. Tiga tahun lalu, Green Hat telah memasuki Heaven's Blight kelima. Adapun Purple Star Lord, ia telah memperoleh warisan burung abadi. Sebelum wabah surga kelima, ia tidak memiliki hambatan apapun. Selama ia memiliki cukup sumber daya, kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada Green Hat. Selama bertahun-tahun, kultifasi Purple Star Lord telah mengalami terobosan lagi dan lagi, dan kini dia berada di tahap keempat awal Heaven's Blight. Keduanya adalah kultifator terkuat di Ryuka selain Zhuawan. Oleh karena itu, Zhuawan membawa mereka bersamanya dalam pertempuran ini. Di luar perbatasan parit surga, pusaran air putih masih ada di sana, dan pasukan mekanik sedang diangkut ke sana. Ketika pasukan terakhir menyeberang, semua prajurit menghadap pusaran putih dan berlutut dengan satu kaki. Mereka berteriak serempak, Dewa Tuhan dan Dewa Agung Guru. Sebagai Dewa-Dewa, sekelompok orang berjalan keluar dari pusaran air. Orang itu adalah Dewa Galaksi Emas. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping Dewa-Dewa. Mereka adalah Gong Kilue dan Nisi dari Klan Nuwa. Sang Dewa Guru Agung berdiri diam di belakang mereka bertiga, menatap mereka dengan penuh kepatuhan. Selain itu, ada 49 bentuk dan ukuran kehidupan mekanik yang mengikuti tepat di belakang Grandmaster. Karakteristik unik dari 49 makhluk mekanik ini adalah aura mereka yang sangat kuat. Tanpa diduga, aura masing-masing makhluk mekanik tidak lebih lemah dari topi hijau yang baru saja menerobos. Beberapa dari mereka bahkan dekat dengan tiga makhluk murni. Mereka semua berada di surga kelima. Mereka adalah 49 pelindung ilahi dari Golden Corner Starry Sky. Mereka pernah melakukan ekspedisi di Golden Corner Starry Sky, mengalami ratusan pertempuran, dan memberikan kontribusi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran. Masing-masing dari mereka merupakan tokoh yang luar biasa cemerlang dalam sejarah Golden Corner Starry Sky. Saya tidak menyangka formasi teleportasi skala besar akan selesai lebih awal. Ini semua berkat Tuan Gong Ji dan Tuan Ni. Sang Dewa Guru memandang galaksi yang jauh. Matanya dipenuhi kegembiraan, dan dia segera membungkuk kepada Gong Ji Lue dan Nisi. Gong Ji Lue dan Nisi bukanlah ahli formasi dan belum pernah membentuk formasi besar sebelumnya. Akan tetapi, mereka berasal dari alam tingkat tinggi seperti Hundred Domains dan telah melihat banyak sekali formasi tingkat tinggi di sana. Mereka hanya memberitahu Guru Dewa Agung tentang karakteristik formasi teleportasi skala besar yang pernah mereka lihat sebelumnya, dan dia mendapat banyak manfaat. Pengalaman langkah inilah yang memungkinkan formasi teleportasi berskala besar diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, pembentukan teleportasi skala besar akan memakan waktu setidaknya 50 tahun untuk diselesaikan. Dewa Guru, Anda terlalu sopan. Ini seharusnya karena Anda dan Dewa Guru yang agung. Aku hanya membantu sedikit, kata Gong Ji Lue acuh tak acuh. Nisi yang berdiri di samping Gong Ji Lue pun berkata, Dewa Guru, setelah menaklukkan galaksi emas, jangan lupakan apa yang kami perintahkan kepadamu. Sang Dewa Guru segera membungkuk. Tuan Ni, jangan khawatir. Aku tidak pernah berani melupakan perintahmu. Hanya saja. Gong Ji Lue melihat kekhawatiran Guru Dewa dan tersenyum. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kemunculan tiba-tiba dari jalur kekacauan primordial mungkin berarti bahwa seorang ahli alam pemecah surga baru saja muncul di galaksi ini. Gong Ji Lue tersenyum mengejek dan melanjutkan, Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu membunuh orang yang baru saja menerobos alam penghancur surga. Sang Dewa Master tercengang. Kemudian, dia melihat Gong Ji Lue mengeluarkan tongkat emas dari cincin rohnya. Tongkat kerajaan itu berwarna emas. Satu-satunya perbedaan adalah ada ular hitam melingkari bagian atas tongkat kerajaan itu. Tidak diketahui dari bahan apa ular hitam itu dibuat. Ketika Sang Dewa Guru menatap mata merah gelap ular hitam itu, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah dia benar-benar sedang ditatap oleh ular itu. Mata indah Nisi sedikit berubah saat melihat tongkat kerajaan. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Gong Ji Lue. Dewa Master, tongkat ini disebut tongkat dewa bayangan ular. Tahukah kamu tingkat artefak dewa tongkat ini? Gong Ji Lue dengan lembut membelai tongkat ular hitam itu dan bertanya sambil tersenyum tipis. Dewa Master, Dewa Master Agung, dan 49 pelindung ilahi semuanya berkeringat dingin saat melihat tongkat ilahi bayangan ular. Tubuh mereka sedikit gemetar. Meskipun tongkat dewa bayangan ular tidak melakukan apapun, tongkat itu telah memengaruhi mereka tanpa terasa. Dari sini, dapat dilihat bahwa tongkat ini luar biasa. Ini, ini seharusnya adalah artefak dewa pemecah surga tingkat 2. Sang Dewa Guru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata merah ular hitam itu. Bukannya dia belum pernah melihat artefak dewa sebelumnya. Saat itu, seorang senior alam pemecah langit dari Galaksi Emas telah kembali ke Galaksi Emas untuk mencari garis keturunannya. Dia telah menerima secara pribadi senior itu dan telah melihat artefak dewa pemecah surga milik senior itu. Namun, artefak dewa senior itu hanyalah artefak dewa pemecah langit level 1. Meskipun auranya sangat kuat, itu jauh lebih rendah daripada tongkat dewa bayangan ular di depannya. Haha, menghancurkan surga level 2. Gongji Lue tersenyum dingin dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mungkinkah, Sang Guru Dewa menyadari sesuatu dan pupil matanya mengerut? Iya, tongkat ilahi bayangan ular adalah artefak ilahi pemecah surga level 3. Perlu diketahui bahwa bahkan di seratus domain, tidak banyak artefak dewa pemecah surga level 3. Aku akan meminjamkan tongkat dewa bayangan ular ini kepadamu untuk sementara. Jangan mengecewakanku. Sambil berbicara, Gongji Lue menyerahkan tongkat ilahi bayangan ular kepada Sang Guru Dewa. Tenggorokan Dewa Guru bergetar saat dia tanpa sadar mengambil tongkat dewa bayangan ular. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah tanda untuk menggunakan tongkat ilahi bayangan ular. Artefak ilahi ini terlalu kuat. Kultifasimu terlalu lemah, jadi sulit bagimu untuk mengendalikannya. Dengan token ini, kau dapat menggunakan sebagian kekuatannya. Gongji Lue melemparkan token lain kepada Dewa Guru. Terima kasih, Tuan Gong. Orang rendahan ini benar-benar, tidak tahu harus berkata apa. Sang Dewa Guru mengulurkan tangannya untuk mengambil token itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia terlalu bersemangat untuk dapat menggunakan artefak ilahi pemecah surga dalam kehidupan ini. 3.652 Gongji Lue menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, pergilah. Selama kau menyelesaikan misi yang kuberikan padamu, aku akan memenuhi janjiku padamu. Tubuh Dewa-Dewa bergetar saat mendengar ini. Matanya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih, Tuan Gong. Orang rendahan ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Tunggu saja kabar baikku, Tuan Gong. Dengan itu, Sang Dewa memanggil sebuah kapal terbang yang sangat besar. Dia memimpin Grand Divine Master, 49 Divine Protector, dan pasukan besar ke dalam kapal, lalu mengemudikannya dan terbang menuju galaksi spiral yang jauh. Ketika Zuawan tiba di kedalaman parit surga bersama topi hijau dan Raja Bintang Kreb Myrtle, mereka mendapati bahwa sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di sana. Para kultifator dari Istana Tiga Kemurnian, Jalan Kekacauan, Istana Monster Suci, dan Alam Surgawi lainnya semuanya berkumpul di sana. Zuawan, di sisi lain, dianggap sebagai kelompok terakhir yang tiba. Salam, Tuan Zuo. Tiga Kemurnian Taoise bergegas memimpin yang lain maju dan membungkuh hormat kepada Zuawan. Sejak dia menyaksikan kekuatan besar Zuawan, dan juga fakta bahwa Zuawan bisa dengan mudah memberinya teknik yang mengguncang surga seperti seni spiritual ungu ekstrim, dia dipenuhi dengan kebencian. Kebencian tiga makhluk murni terhadap Zuawan telah lama berubah menjadi rasa hormat. Dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Zuawan sangat besar, jadi dia tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan Zuawan. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Zuawan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran sudah dekat. Semuanya, jangan lengah, ambil ini juga. Dengan itu, Zuawan melambaikan lengan bajunya. Seketika, banyak jimat yang bersinar dengan cahaya redup jatuh seperti hujan ke tangan para kultifator yang hadir. Ini adalah. Tripuritis membalikkan tangannya dan menatap jimat di telapak tangannya, agak bingung. Ini adalah jimat teleportasi yang kubuat sendiri. Jimat ini bisa memindahkanmu kemana saja yang jaraknya beberapa miliar kilometer. Jika pertempuran berbalik melawan kita, hancurkan jimat-jimat ini dan tinggalkan medan perang. Kata Zuawan dengan sungguh-sungguh. Hati semua orang hancur. Di dalam hati mereka, Zuawan benar-benar orang terkuat di bawah bintang-bintang. Namun, dari tindakan Zuawan, mereka dapat melihat bahwa bahkan Zuawan tidak optimis dengan pertempuran ini. Apakah Golden Starry Sky benar-benar sekuat itu? Tiga makhluk suci, Raja Hitam, dan para petinggi lainnya dengan tenang menyimpan jimat teleportasi mereka. Berbeda dengan kultifator biasa lainnya, mereka sudah memiliki pemahaman mengenai kekuatan Golden Corner Starry Sky dan tahu bahwa celah antara kedua langit berbintang itu tidaklah kecil. Sejauh pengetahuan mereka, ada 51 pusat kekuatan penyakit kelima di Golden Corner Starry Sky. Jumlah ini puluhan kali lipat dari Wandering Starry Sky. Perbedaannya terlalu kentara. Tatapan mata Zuawan sangat serius. Saat ini, kekuatan tempur utamanya adalah tubuh aslinya. Meskipun klon itu memiliki kartu truf dan alat ilahi Heaven Breaker milik tubuh utama, ia masih jauh lebih rendah daripada tubuh utama. Bagaimanapun, indera ilahi tubuh utama terlalu kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klon itu. Tentara Golden Corner Starry Sky sudah tiba. Mereka semua ada di pesawat luar angkasa besar itu. Tiba-tiba, terdengar keributan dari arah depan. Banyak kultifator berteriak kaget. Zuawan menoleh. Memang, di kejauhan langit berbintang yang kacau, sebuah pesawat luar angkasa logam besar terbang ke arah mereka. Area de pesawat luar angkasa logam ini sangat luas. Di de tersebut terdapat pasukan makhluk hidup mekanis. Dia memperhatikan bahwa di haluan kapal, ada suara agung yang berdiri dengan tenang. Itu adalah makhluk mekanis humanoid. Penampilannya seperti pria paru baya, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan warna metalik. Itu tampak seperti robot. Aura makhluk mekanis humanoid setengah baya ini sangat luas. Bahkan Zuawan merasakan sedikit tekanan. Zuawan tahu bahwa orang ini seharusnya adalah master ilahi langit berbintang sudut emas. Dia telah mempelajarinya saat bersama Zhou Yan. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan bahwa tidak jauh di belakang pesawat ruang angkasa, tempat pusaran putih telah menghilang, masih ada kapal dewa di sana. Kapal dewa ini jauh lebih kecil daripada pesawat ruang angkasa pasukan Golden Corner Sterry Sky, tetapi jauh lebih indah. Zuawan tidak asing dengan kapal dewa ini. Itu adalah kapal dewa milik Gong Jilue dan Nisi. Dia bahkan bisa melihat dua sosok berdiri dengan tenang di geladak kapal dewa itu. Sepertinya aku tidak bisa ceroboh. Zuawan menyipitkan matanya. Dia diam-diam mengeluarkan bendera formasi dari dunia besar dan diam-diam memasangnya di sekelilingnya. Saat tubuh aslinya masih di Ryuka, dia menghabiskan sebagian besar waktunya menyimpulkan semua jenis formasi susunan. Meskipun level formasi susunannya tidak meningkat secara signifikan karena ini, Zuawan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi susunan level 1 pemecah surga. Heaven Breaking Level 1 Array yang telah ia buat sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Heaven Breaking Level 1 Array biasa. Ada juga lebih banyak jenis formasi Array. Pada saat ini, bendera Array yang dikeluarkan si Doppelganger semuanya adalah Array besar yang telah disiapkan oleh tubuh aslinya di Ryuka. Itu adalah tiga jenis Array pembunuh yang berbeda. Setelah diam-diam menempatkan bendera Array di lokasi tertentu, ia menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengirim pesan kepada semua kultifator yang hadir. Mereka harus menunggu perintahnya untuk berteleportasi. Semua orang memercayai Zuawan dan tidak memiliki keberatan apapun. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa di kejauhan telah mencapai perbatasan parit alam. Bam! Akan tetapi, saat pesawat ruang angkasa itu mendarat di perbatasan, riak formasi susunan yang kuat menyebar dan menghalangi momentum maju pesawat ruang angkasa itu. Ham! Master ilahi, ini adalah heaven-breaking level 1 defensive Array. Tidak, ini jauh lebih lemah daripada heaven-breaking level 1 defensive Array biasa. Ini hampir mencapai heaven-breaking level 1. Sang Guru Agung Ilahi yang berdiri di samping Sang Guru Ilahi memandang ke arah formasi susunan yang memiliki riak-riak formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan menampakkan ekspresi tertarik. Semenjak Gong Jilue menjelaskan semua formasi susunan yang telah dilihatnya di seratus wilayah luar kepada Grand Divine Master, kemampuan formasi susunan Grand Divine Master tidak meningkat banyak, tetapi pengetahuannya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, sekilas dia bisa tahu bahwa susunan pertahanan di depannya baru mencapai tingkat 1 penembus surga. Oh, benar-benar ada orang di galaksi ini yang bisa menyiapkan susunan sebesar itu. Sang Guru Ilahi menyipitkan matanya dan memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Menurutnya, baik itu kultifator pemecah langit atau master ilahi pemecah langit, keberadaan seperti itu hanya bisa ada di seratus wilayah luar. Mustahil bagi mereka untuk ada di alam bawah. Grand Divine Master sudah menjadi seorang jenius. Dia adalah master formasi array nomor 1 di Golden Corner Galaxy selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, level Grand Divine Master akhirnya berhenti di puncak level pemecah langit setengah langkah. Dia tidak dapat membuat susunan besar yang melampaui levelnya sendiri. Akan tetapi, saat ini dia berada di perbatasan galaksi dan telah melihat deretan besar yang melampaui alam bawah. Meskipun susunan besar ini penuh dengan celah di mata tokoh-tokoh perkasa di seratus wilayah luar, itu sudah merupakan semacam keajaiban di alam bawah. Galaksi ini tidak sederhana. Keterampilan formasi susunan seseorang pasti telah mencapai level pemecah langit. Itulah sebabnya mereka dapat mengatur susunan yang begitu besar. 3.653 Guru Ilahi, Anda benar. Dengan tongkat dewa bayangan ular, belum lagi formasi besar yang sederhana dan kasar ini, bahkan jika seorang elit alam pemecah langit muncul di langit berbintang ini baru-baru ini, kamu dapat dengan mudah menghancurkan orang itu. Sang Guru Dewa Agung tertawa terbahak-bahak. Sang Dewa mengerucutkan bibirnya, dan matanya penuh dengan kebanggaan. Gong Jilue telah menunjukkan kekuatan tongkat ilahi bayangan ular kepadanya, dan dia tahu betapa mengerikannya itu. Sekalipun dia hanya bisa mengeluarkan sebagian kekuatan tongkatnya, itu sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di alam bawah. Orang yang baru saja menerobos alam pemecah langit itu tidak ada apa-apanya di hadapan tongkat dewa bayangan ular. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Guru Ilahi, mohon hancurkan formasi ini. Guru Ilahi Agung berlutut dengan satu kaki. Kemudian, 49 pelindung ilahi dan makhluk mekanik dide semuanya berlutut di tanah dan berteriak serempak. Sang Master Ilahi mengangguk, lalu mengeluarkan tongkat ilahi bayangan ular dan memutarnya pelan-pelan. Cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari permukaan tongkat ilahi, dan cahaya kemasan itu terjalin membentuk seekor ular piton raksasa yang melesat keluar dan menyerbu ke arah formasi di tepi parit alam. Ledakan Di dalam formasi, di bawah tatapan kaget banyak kultifator, formasi pertahanan yang tidak bisa dihancurkan itu bergetar hebat. Kemudian, formasi itu hanya bertahan selama tiga tarikan napas sebelum hancur. Mereka semua tahu bahwa formasi pertahanan ini didirikan secara pribadi oleh Zwa Wen, dan konon katanya formasi itu hampir tidak dapat mencapai tahap pemecah surga. Awalnya, formasi tingkat ini tidak akan memiliki masalah dalam mempertahankan pasukan alam semesta emas untuk jangka waktu tertentu. Tapi sekarang, bukankah itu agak terlalu cepat? Itu adalah artefak ilahi yang menghancurkan surga. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa master ilahi alam semesta emas akan memiliki artefak ilahi seperti itu. Ini benar-benar tidak terduga. Wajah Raja Hitam tampak serius, dan matanya penuh ketakutan. Meskipun wajah Sun King muram, dia tidak terlalu khawatir. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Zuo juga memiliki artefak ilahi. Dengan kekuatan Tuan Zuo, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Tuan Ilahi ini. Raja Hitam dan para elit tingkat patriark lainnya juga mengangguk. Mereka semua telah melihat kekuatan Zuo Wen di gunung Sun King. Sekalipun master ilahi bintang alam semesta emas memang sangat kuat, mereka sudah memiliki kepercayaan buta terhadap Zuo Wen. Zuo Wen tetap terdiam, tetapi hatinya perlahan tenggelam. Tiga makhluk suci murni tidak mengetahui dengan jelas aura artefak ilahi pemecah langit, tetapi dia sangat memahami prinsip dibaliknya. Saat Dewa Golden Corner mengeluarkan tongkat ilahi bayangan ular, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ini karena dia bisa merasakan aura dari tongkat Dewa bayangan ular yang bahkan lebih kuat daripada Pedang Dewa Sembilan Kesengsaraan. Dia tahu bahwa tongkat Dewa bayangan ular ini jelas merupakan senjata Dewa Pemecah Langit yang lebih tinggi dari Pedang Dewa Sembilan Kesengsaraan. Setidaknya, itu adalah artefak ilahi pemecah surga yang berada di atas tahap pemecah surga tiga. Setelah formasi itu hancur, Dewa Penguasa Sudut Emas memimpin Guru Dewa Agung dan 49 pelindung Dewa keluar dari pesawat ruang angkasa dan perlahan melangkah ke perbatasan bintang yang berputar. Di belakang Dewa Lord Golden Corner dan yang lain, para prajurit menyerbu maju dengan tertib. Tentu saja, Dewa-Dewa Golden Corner membawa terlalu banyak pasukan, jadi hanya dua pertiga pasukan yang mengikuti mereka. Pasukan lainnya masih berada di pesawat luar angkasa. Dewa Emas Sudut tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia melihat banyak kultifator di sisi Zwawen dan berkata dengan lemah, semua orang di galaksi pengembara, aku adalah Dewa Emas Sudut. Melihat kalian semua mengerahkan kekuatan sebesar itu, kalian pasti tahu tujuan kedatangan Tuanku ini. Aku tahu bahwa suatu kekuatan alam penghancur surga muncul di galaksi pengembaraanmu beberapa waktu lalu. Akan tetapi, aku dapat dengan jelas memberitahu kalian semua bahwa bahkan seorang petarung alam penghancur surga pun tidak akan mampu menandingi salah satu jurusku. Aku, Dewa Penguasa Golden Corner, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Asal kalian semua menyerah kepada galaksi sudut emas kami dan menyerahkan sebagian besar galaksi pengembaraan kepada galaksi sudut emas kami, aku tidak bisa bergerak dan bahkan akan menganugerahkan sebagian kecil tempat itu untuk kalian semua tinggali. Suara Dewa Penguasa Sudut Emas tidak keras, tetapi bergema jelas di telinga semua orang. Zwawen, Tripure Ones, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Dewa-Dewa Golden Corner ini benar-benar mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik heaven-breaking realm muncul di galaksi pengembaraan mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Kekuatan terkuat di galaksi pengembaraan mereka adalah Zwawen. Namun, meskipun kekuatan Zwawen kuat, kultivasinya belum menembus langit. Zwawen teringat pada jalan kekacauan purba. Ia pernah mendengar Suyuan mengatakan bahwa kemunculan jalan kekacauan purba sebagian besar disebabkan oleh simbol alam pemecah langit pertama yang muncul di langit berbintang alam bawah. Saat itu, dia secara tidak sengaja membuka jalan kekacauan primordial, keributannya tidak kecil. Oleh karena itu, hal itu terlihat oleh Gong Jilue dan yang lainnya, dan itulah sebabnya mereka memiliki dugaan seperti itu. Apa gunanya galaksi sudut emasmu? Berani juga menyerbu galaksi pengembara kami. Kau, Dewa Golden Corner, apa hakmu untuk bersikap sok penting? Dengan keberadaan Dewa Zwo di sekitarmu, kau hanyalah sampah. Siapa yang memberimu keyakinan untuk membuat kami menyerah? Benar, benar, Tuan kita Zwo tak terkalahkan. Suara Dewa Golden Corner baru saja menghilang ketika membangkitkan kemarahan publik. Para pembudidaya galaksi pengembara tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Tatapan Dewa-Dewa Golden Corner tenang, tidak peduli dengan teguran orang lain, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Zwo. Sepertinya kalian semua sangat menghormati Tuan Zwo ini. Karena dia benar-benar kuat, suruh saja Tuan Zwo itu keluar dan bertukar jurus denganku. Aku ingin tahu apakah dia bisa menerima satu jurus dariku. Orang-orang di galaksi pengembara semuanya terdiam, tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke belakang, Zwo Wen yang bersama tiga makhluk murni, Raja Hitam, dan yang lainnya. Pandangan mereka dipenuhi dengan fanatisme. Sepertinya kaulah Tuan Zwo yang sedang mereka bicarakan. Tatapan Dewa-Dewa Golden Corner mengikuti tatapan semua orang, dan tertuju pada Zwo Wen yang ada di belakang, ekspresinya aneh. Awalnya dia mengira bahwa orang yang sangat dihormati oleh orang-orang di galaksi pengembara adalah elit alam pemecah surga yang baru saja muncul. Namun yang membuatnya kecewa adalah meskipun aura Lord Zwo ini tidak lemah, ia hanya berada di sekitar tahap akhir Fifth Light. Kesenjangannya dengan Heaven Braking Realm benar-benar terlalu besar. Sampah seperti itu juga dapat dianggap sangat berharga di galaksi pengembara. Tampaknya dia masih melebih-lebihkan kekuatan pertempuran galaksi pengembara ini. Yang disebut Dewa Zwo yang kalian bicarakan itu terlalu lemah. Aku ingin menemukan yang terkuat di galaksi kalian, jangan asal pilih sampah. Dewa-Dewa Golden Corner berkata dengan agak tidak sabar. Saat kata-kata itu keluar, penduduk galaksi pengembara menjadi murka. Yang ingin kau temukan adalah elit alam pemecah surga pertama di galaksi pengembara kita, kan? Zwo tiba-tiba berbicara. Keributan di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang. Dewa Penguasa Golden Corner akhirnya juga menilai Zwo dengan tepat karena ini. Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Benar sekali apa yang kau katakan, aku memang sedang mencari orang itu sekarang. Galaksi pengembara milikmu terlalu lemah. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga muncul secara kebetulan, lalu kenapa? Di hadapanku, itu juga merupakan eksistensi bagaikan domba yang menunggu untuk disembeli, kata Dewa Golden Corner dengan acuh tak acuh. Perkataan Dewa Golden Corner kembali memancing amarah semua orang. Namun Zwo Wan sangat tenang. Dia berkata dengan dingin, Ini benar-benar kebetulan, orang itu adalah guruku. Jika kau ingin menemukan tuanku, itu tergantung pada kemampuanmu. Lewati aku dulu. Tiga kemurnian, raja hitam, dan yang lainnya semuanya tercengang, tatapan mereka menampakkan kebingungan. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Zwo Wan masih memiliki guru. Akan tetapi, melihat penampilan Zwo Wan yang serius, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak percaya. Waktu kebangkitan Zwo Wan terlalu cepat, cepat hingga membuat mereka semua merasa itu tidak realistis. Sebenarnya, mengenai kebangkitan Zwo Wan, tiga kemurnian mereka semua juga memiliki beberapa adugaan. 3654. Tripure Ones bahkan memiliki pengalaman yang lebih dalam. Dia telah memperoleh metode kultivasi heaven-breaking grade seperti purple extreme spirit art dari Zwo Wan. Saat itu, dia masih belum mengerti bagaimana Zwo Wan, makhluk dari alam bawah, bisa memiliki metode kultivasi tingkat pemecah surga dan bahkan alat suci tingkat pemecah surga. Sekarang, dia akhirnya menemukan jawabannya. Sepertinya guru dibalik Lord Zwo jelas seorang ahli. Kemungkinan besar, bahkan di alam pemecah langit, dia juga makhluk yang cukup kuat. Pikir Tripure Ones, tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja, Zwo Wan tidak tahu bahwa kata-katanya yang santai akan menyebabkan banyak orang berfantasi. Dia hanya ingin menyembunyikan rahasianya sendiri. Jika orang lain tahu bahwa dia dapat membuka jalan kekacauan primordial sebelum menghancurkan surga, bukankah ini akan sangat mudah bagi orang lain untuk mencurigai bahwa dia memiliki rahasia besar. Dan Dewa Sudut Emas bersikeras mencari ahli alam penghancur surga itu, maka Zwo Wan tentu saja juga berencana mengikuti arus dan mengarang cerita ini. Tuanmu! Dewa Sudut Emas mengamati Zwo Wan, lalu tiba-tiba tertawa keras dan berkata, kau ingin menguji metodeku untuk tuanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu, dengan sampah sepertimu, ku rasa kau bahkan tidak akan sanggup menerima setengah gerakan dariku, dan kau masih ingin mencari kematianmu sendiri. Zwo Wan berkata dengan agak tidak sabar, bukankah kamu menyebalkan, banyak bicara omong kosong. Aku belum melihatmu memiliki kemampuan nyata sampai sekarang, tapi mulutmu cukup fasih. Mungkinkah di sana Anda hanya tahu cara membanggakan diri? Ekspresi Dewa Sudut Emas tampak muram. Apakah bocah di depannya ini sudah bosan hidup, berani berbicara kepadanya seperti ini? Karena bocah ini adalah murid kultifator alam penghancur surga itu, maka aku akan membunuh bocah ini saat itu juga, dan seharusnya bisa memaksa orang itu keluar. Berpikir di sini, mata Dewa Sudut Emas dipenuhi dengan niat membunuh. Satu-satunya hal yang dia waspadai sekarang adalah kultifator alam pemecah surga yang baru saja muncul di langit berbintang yang berputar. Kalau mereka melawan dengan kekuatan, dia pasti bisa melukai para atau bahkan membunuh kultifator alam penghancur surga itu dengan menggunakan tongkat ilahi bayangan ular. Apa yang paling dia takutkan adalah kalau kultifator alam penghancur surga itu tidak berani memperlihatkan dirinya, lalu saat pasukannya memasuki kedalaman langit berbintang berputar untuk bertarung, kalau orang itu tiba-tiba keluar dan menyerang pasukan mereka, pasti akan menyebabkan dampak yang hebat pada pasukan mereka. Bagaimanapun, Dewa Golden Corner belum menembus langit, dan dia mengandalkan tongkat Dewa Bayangan Ular untuk memperoleh kekuatan sebesar itu. Dan selain kekuatan, teknik pergerakan dan metode para kultifator Breaking Heaven Realm jauh lebih cemerlang daripadanya. Kalau orang itu tidak memilih untuk bertarung langsung, Dewa Mas Sudut juga akan merasa kesulitan untuk berhadapan dengan seorang kultifator alam penghancur surga sejati. Terlebih lagi, jika seorang kultifator alam penghancur surga terpaksa melakukan perang gerilya, itu akan menjadi bencana bagi pasukan langit berbintang sudut emas mereka. Justru demi menghancurkan spiraling Steriskay dengan mulus, Dewa Mas Sudut ingin memprovokasi kultifator alam penghancur surga itu sedini mungkin, dan akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya. Secara bertahap, pasukan Circling Steriskay dan Golden Corner Steriskay mulai condong ke tepi, menyisakan ruang kosong yang sangat besar di bagian tengah. Zuawan dan Dewa-Dewa Golden Corner berdiri di ujung berlawanan dari ruang kosong itu, saling memandang dari jauh. Anak haram, kau benar-benar punya nyali. Kau tahu aku punya artefak ilahi penghancur surga, tapi kau masih berani melawanku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu. Dewa-Dewa Golden Corner terkekeh dingin. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Kau jelas-jelas sudah diambang kematian, tetapi kau masih ingin memprovokasiku. Apakah kau sudah lelah hidup? Kata Zuawan acuh tak acuh. Huff, kevasihan bicaramu tidak buruk, tapi aku ingin melihat berapa banyak jurus yang bisa kau lawan dariku. Dewa Golden Corner tidak membuang-buang kata lagi. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya tersapu seperti sambaran petir, muncul di depan Zuawan dalam sekejap mata. Tongkat Dewa bayangan ular melayang di sekitar Dewa Sudut Emas, tetapi dia tidak menggunakannya untuk menyerang. Sebaliknya, dia membiarkannya berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pertahanan. Dalam pandangannya, berhadapan dengan seseorang yang baru saja berada di tahap akhir fifth light, tidak perlu menggunakan senake shadow divine stuff sama sekali. Tangan kanan Dewa-Dewa Golden Corner membentuk telapak tangan dan melesat ke angkasa. Cahaya berwarna darah muncul di tengah telapak tangannya. Cahaya berwarna darah ini saling terkait, memuntahkan gelombang kejut berwarna darah yang menyala-nyala, seketika menyelimuti seluruh tubuh Zuawan. Dewa-Dewa Golden Corner melayang di udara, lengannya disilangkan, tatapannya penuh ejekan. Orang yang gegabuh, motot mau datang ke pengadilan kematian. Sekarang kau telah merasakan penderitaan. Dewa Golden Corner menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan jijik. Namun tak lama kemudian, Dewa Golden Corner menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba berbalik dan mendapati Zuawan telah muncul tidak jauh di belakangnya pada suatu saat. Hanya untuk melihat sembilan pedang dewa berputar di sekitar tubuh Zuawan. Setiap pedang dewa memancarkan cahaya cemerlang, dipenuhi aura mengerikan. Begitu Dewa Golden Corner melihat Zuawan, sudut mulut Zuawan menampakkan senyum dingin. Sembilan pedang dewa di sekelilingnya berubah menjadi sembilan garis cahaya pedang, langsung mendarat di tubuh Dewa Golden Corner. Ledakan, ledakan, ledakan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar Dewa Golden Corner. Serangan pedang ilahi sembilan kesengsaraan semuanya diblokir oleh tongkat ilahi bayangan ular. Namun, pedang ilahi sembilan kesengsaraan adalah artefak ilahi tingkat dua penembus surga. Kekuatannya luar biasa. Dorongan kuat itu melewati lingkaran pertahanan tongkat Dewa Bayangan Ular dengan riak energi tak kasat mata dan menghantam tubuh Dewa Penguasa Sudut Emas. Puci. Dewa Penguasa Sudut Emas mengerang teredam dan memuntahkan setegup darah, berulang kali tanpa sadar mundur. Tidak heran jika itu adalah artefak Dewa Tingkat Tiga yang menembus langit. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Jari pedang tangan kanannya mendarat di dahinya dan tiba-tiba mengeluarkan salah satu dari tiga esensi pedang jiwa ilahi yang telah ditinggalkan tubuh aslinya terlebih dahulu di dalam jiwa ilahi dopelganger-nya. Suara mendesing. Esensi pedang yang mengerikan menyapu langit berbintang. Para kultifator di sekitar yang merasakan saripati pedang ini semuanya merasakan hawa dingin dan ketakutan yang menusup tulang. Jari pedang di tangan kanan Zuawan tiba-tiba tercabut dari dahinya. Seketika, cahaya pedang emas menyala dan menghilang. Gugusan api hijau menyala di permukaan cahaya pedang. Cahaya pedang itu sangat cepat. Begitu muncul, ia melesat ke arah dewa emas. Ledakan. Saat cahaya pedang itu bersentuhan dengan tongkat dewa bayangan ular di samping dewa sudut emas, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat yang sama, api hijau yang mengerikan, seperti naga api, langsung melahap lingkungan sekitar dewa-dewa Golden Corner. Terlebih lagi, jangkauan api hijau itu semakin ganas dan ganas, menyebar dengan cepat ke segala arah. Sebagian pasukan Golden Corner Steriskay yang relatif dekat telah terpengaruh. Siapapun yang bersentuhan dengan api hijau pada dasarnya akan berubah menjadi abu hanya dalam beberapa saat setelah berjuang. Semuanya, gunakan jimat transportasi dan segera tinggalkan tempat ini. Tatapan mata Zuawan serius saat ia tergesa-gesa menyampaikan pesan kepada semua orang yang hadir. Kekuatan esensi pedang jiwa-dewa benar-benar mengerikan. Api hijau yang menyebar memiliki jangkauan yang sangat luas, langsung menyelimuti ribuan kilometer dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah menerima pesan Zuawan, para kultifator yang mengelilingi langit berbintang semuanya menghancurkan jimat transportasi di tangan mereka dan berubah menjadi garis-garis cahaya putih, menghilang dari tempat mereka berada. Adapun Zuawan, sebelum dia menghancurkan jimat teleportasi, dia dengan cepat menggunakan tiga kemampuan ilahi yang hebat dan meledakkannya ke tempat dewa-dewa Golden Corner berada. 3655 Gongji Lue dan Nisi berdiri dengan tenang di dek kapal dewa dan menatap acuh-ta'acuh ke tepi parit di kejauhan. Mereka melihat dewa Golden Corner menggunakan tongkat dewa bayangan ular dan dengan mudah menghancurkan barisan pertahanan di tepi parit. Kemudian, dia memimpin pasukan ke dalam parit. Oh, saya benar-benar melihat seorang kenalan di tentara bepergian melintasi langit berbintang. Tatapan Gongji Lue jatuh ke parit. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Nisi terkejut dan bertanya dengan heran, kakak senior, siapakah kenalan yang sedang kamu bicarakan? Gongji Lue menunjuk ke suatu arah. Nisi menoleh dan melihat Zuawan di dalam pasukan. Pada saat ini, Zuowen sudah berjalan keluar dan berbicara dengan dewa sudut emas. Jadi, orang ini, dia tidak biasa. Dulu, dia benar-benar bisa menghindari serangan diam-diamu. Bahkan di antara para pembudidaya Blight kelima, dia dianggap sebagai elit teratas. Nisi menganggup tanda mengerti dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Namun, di hadapan dewa Golden Corner yang memiliki tongkat dewa bayangan ular, sedikit kekuatannya tidak ada bedanya dengan kertas. Gongji Lue tersenyum tipis. Orang ini tidak layak disebut. Yang paling aku khawatirkan adalah orang yang membuka jalan primordial. Di antara para kultifator yang menghadapi pasukan Golden Corner Sterry Sky, aku tidak merasakan oras orang kultifator Heaven Breaking Realm. Jelas, orang itu tidak muncul. Wajah cantik Nisi juga menjadi sedikit serius. Di langit berbintang, satu-satunya hal yang mereka waspadai adalah kultifator pemecah langit yang baru saja membuka jalan primordial. Mereka memiliki keyakinan penuh terhadap tongkat ilahi bayangan ular, tetapi mereka takut kalau kultifator pemecah langit akan terlibat dalam perang gerilya dengan pasukan langit berbintang sudut emas. Kalau begitu, akan sangat merepotkan. Jika kultifator pemecah langit itu tidak bertarung langsung dengan dewa penguasa sudut emas, jelas tidak mungkin bagi dewa penguasa sudut emas untuk mengandalkan tongkat ilahi bayangan ular guna menghancurkan kultifator pemecah langit itu. Hah, kakak senior, lihatlah orang itu. Dia benar-benar berani menantang dewa Golden Corner dan benar-benar berencana untuk melawannya. Apakah dia mencari kematian? Nisi tiba-tiba bertanya dengan ekspresi aneh. Gong Jilwe juga memperhatikan konfrontasi antara Zuawen dan dewa Golden Corner di kejauhan. Awalnya dia terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut. Saat itu, aku mengira kalau orang ini berasal dari seratus alam luar, jadi aku agak takut padanya. Sekarang tampaknya anak ini hanyalah makhluk hidup asli yang berkeliaran di langit berbintang. Namun, dia memiliki kekuatan dewa yang terfragmentasi, jadi dia pasti memiliki banyak rahasia. Setelah dewa Golden Corner melumpuhkan anak ini, aku akan mengiriminya pesan. Tidak perlu membunuhnya, biarkan saja dia menyerahkan anak ini kepada kita. Namun, saat Gong Jilwe berbicara, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Itu karena tidak ada gerakan dari Nisi. Ketika dia melihat Nisi, dia menyadari bahwa dia ketakutan. Dia berdiri di tempat dan menatap kosong ke parit alam. Gong Jilwe mengikuti pandangan Nisi dan melihat pertarungan antara Zuawen dan dewa sudut emas. Dalam sekejap mata, dewa emas sudut diselimuti oleh niat pedang yang mengerikan. Segera setelah itu, api biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar, memengaruhi pasukan langit berbintang emas sudut di sekitarnya. Lalu, dibalik api biru itu, terjadi ledakan yang lebih dahsyat lagi. Wajah Gong Jilwe menjadi gelap. Dia bisa tahu sekilas bahwa energi ledakan itu berasal dari penghancuran diri sebuah formasi besar. Terlebih lagi, penghancuran diri dari formasi besar ini jelas merupakan formasi pembunuh Heaven Braking Level 1, dan ada lebih dari satu formasi pembunuh. Pada saat itu, batas kedalaman parit alam telah berubah menjadi neraka yang meledak. Energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, melepaskan energi secara putus asas seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Setidaknya ada tiga formasi pembunuh Heaven Braking Level 1. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah ini rencana cadangan dari kultifator pemecah langit itu? Wajah cantik Nisi sedikit pucat, dan ekspresinya sangat jelek. Gong Jilwe sedikit mengernyit. Ia teringat pada Zua Wen yang pernah bertarung dengan Dewa Golden Corner. Ketiga formasi pembunuh Heaven Braking Level 1 ini telah disiapkan oleh orang itu. Pertukaran pukulan singkat tadi benar-benar mengejutkan Gong Jilwe. Itulah sebabnya dia menduga bahwa formasi besar peledakan diri itu diam-diam dibuat oleh Zua Wen. Kakak senior, Dewa Golden Corner itu tidak mungkin terbunuh oleh ledakan itu, kan? Nisi mengerutkan kening saat melihat lokasi ledakan di kejauhan. Dia sedikit khawatir. Itu tidak akan terjadi. Kekuatan tongkat Dewa Bayangan Ular lebih dari itu. Kecuali Dewa Sudut Emas itu tidak berguna, bagaimana mungkin dia terbunuh oleh penghancuran diri dari formasi pembunuh tingkat 1 penghancur surga? Gong Jilwe menggelengkan kepalanya. Begitu Gong Jilwe selesai berbicara, ledakan mengerikan di perbatasan parit alam di kejauhan tiba-tiba menyapu bayangan ular besar. Bayangan ular itu berputar-putar di udara, dan energi ledakan mengerikan yang terus menyebar menghilang ke udara tipis. Dewa-dewa Golden Corner berjalan keluar dalam keadaan yang amat menyedihkan. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan matanya merah. Dia begitu marah hingga hampir gemetar. Secara khusus, ia melihat bahwa pasukan yang telah memasuki parit alam hampir seluruhnya telah musnah. Bahkan para pelindung ilahi yang mengikutinya telah menderita banyak korban. Percikan. Guru Agung Dewa yang berdiri di samping Dewa Emas tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Dia berlutut di tanah, dan wajahnya sangat pucat. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan kami di saat-saat terakhir. Ucap Sang Guru Agung dengan gemetar. Saat ketiga susunan itu hancur sendiri, Dewa Penguasa Sudut Emas segera mengaktifkan kekuatan tongkat ilahi bayangan ular untuk melindungi Master Ilahi Agung dan Pelindung Ilahi yang lebih dekat. Para Master Ilahi Agung dan Pelindung Ilahi yang dilindunginya pada dasarnya tetap mempertahankan hidup mereka, tetapi mereka semua menderita luka yang sangat serius. Yang membuat Dewa Penguasa Golden Corner gemetar karena marah adalah karena para pelindung ilahi yang gagal ia lindungi pada dasarnya semuanya telah musnah. Dia membawa total 49 pelindung ilahi bersamanya, tetapi sekarang hanya tersisa 7 atau 8, dan semuanya adalah prajurit yang kalah. Suawan, beraninya kau menipuku. Aku pasti akan menangkapmu dan memotongmu menjadi ribuan bagian. Aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Dewa Golden Corner mengamuk dengan marah saat dia meraung. Dia sudah mendengar nama Suawan dari diskusi para kultifator yang menjelajahi galaksi sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang disebut, Tuan, Suawan dan akan segera menuju ke kedalaman spiraling galaksi. Selama dia melihat makhluk hidup, dia akan membantai semuanya. Dewa Golden Corner, sebaiknya kau tenang saja. Tiba-tiba, terdengar suara acuh tak acuh, menyebabkan Dewa Emas Sudut yang murka itu kembali mendapatkan sebagian akal sehatnya. Gong Kilue telah mengemudikan kapal Dewa ke tepi parit alam. Karena dia belum memutuskan kultifasinya, dia tidak berani melangkah ke dalam jangkauan galaksi. Tuan Gong, orang rendahan ini memulai dengan buruk. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Dewa-Dewa Golden Corner segera berlutut dengan satu kaki dan bertobat. Ini bukan salahmu. Bahkan aku tidak menyangka Suawan begitu tertutup. Dia tidak hanya memiliki artefak ilahi pemecah langit, tetapi dia juga memiliki susunan pemecah langit. Gong Kilue menggelengkan kepalanya, tidak menyalahkan Dewa Sudut Emas. Dewa Golden Corner akhirnya sadar kembali. Ia teringat akan metode Suawan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. 3656 Kau bimbang? Dewa Golden Corner Gong Kilue melirik Dewa Golden Corner Aku tidak berani, tapi aku sedikit khawatir. Yang disebut tuannya sudah begitu kuat, jadi bukankah tuannya akan? Dewa-Dewa Golden Corner berkata dengan khawatir. Apa yang kau takutkan dengan tongkat bayangan ularku? Artefak ilahi penghancur surga tingkat 3 sudah cukup untuk membunuh makhluk hidup apapun di bagian galaksi ini. Kau gagal tadi terutama karena kau ceroboh. Jika kamu menggunakan tongkat bayangan ular untuk menyerang Suawan sejak awal, kamu tidak akan kalah, tapi Suawan. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia tidak akan mampu melampaui Heaven Breaker Level 2, jadi dia tidak akan menjadi ancaman bagimu. Apa yang anda takutkan? Apa yang kamu takutkan? Gong Kilue berkata dengan tegas. Dewa Golden Corner merasakan tatapan tajam Gong Kilue dan tidak bisa menahan gemetar. Aku tahu aku salah. Aku akan memimpin pasukan dan menyerang bagian dalam galaksi Traveller. Gong Kilue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, bodoh. Dua per tiga pasukan yang kau bawa telah musnah, dan para master ilahi dan pelindung ilahi telah tewas atau terluka. Bukankah bunuh diri jika pergi ke sana dalam keadaan seperti itu? Yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menata kembali pasukan, lalu merawat yang terluka. Setelah pasukan puli, barulah menyerang. Lebih jauh lagi, pasukan Galaxy Golden Corner Anda tidak lagi memiliki keunggulan mutlak atas Galaxy Traveller. Strategi terbaikmu sekarang adalah perlahan-lahan memasuki wilayah Galaxy Traveller. Anda harus berjuang dalam pertarungan yang panjang. Begitu sebagian besar wilayah Galaxy Traveller ada di saku Anda, Anda akan menang. Dewa-dewa Golden Corner menepuk dahinya seakan-akan telah tercerahkan. Dia buru-buru membungkuk pada Gong Kilue dan mulai mengatur ulang pasukan. Kemudian, dia mulai menggunakan teknologi Galaxy Traveller sebagai basis untuk membangun benteng mekanis besar dalam jangkauan Galaxy Traveller. Sementara itu, para master ilahi menyiapkan formasi Heaven Breaker setengah langkah di sekitar wilayah Galaxy Traveller untuk mencegah pasukan Galaxy Traveller menyergap mereka. Di luar jurang surgawi, pasukan yang menjelajahi langit berbintang melayang dengan tenang di udara, sementara Zuowen berdiri di depan pasukan. Dia melihat ke bawah kekedalaman wilayah Galaxy Traveller, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia telah meninggalkan banyak arai pengawasan di parit alam. Meskipun banyak di antaranya yang rusak akibat ledakan, arai pengawasan di daerah terpencil masih utuh. Melalui formasi pengintaian, dia menyadari bahwa pasukan langit berbintang Golden Corner yang telah memasuki parit alam hampir sepenuhnya dimusnahkan. Namun, para master dewa, master dewa agung, dan tujuh hingga delapan pelindung dewa masih hidup. Meskipun dia telah menghancurkan banyak kekuatan utama Golden Cosmic Starry Sky, jajaran Golden Cosmic Starry Sky saat ini masih lebih kuat dari pihak Zuowen. Hal ini karena ia mendapati bahwa dari tujuh atau delapan pelindung hukum ilahi, yang terlemah berada pada tahap pertengahan wabah kelima, sedangkan yang terkuat telah mencapai tingkat tiga dewa murni. Sekarang tubuh asli Zuowen sudah tidak ada, kekuatannya sudah sangat berkurang. Bahkan dengan senjata suci pedang ilahi sembilan kesengsaraan, dia tidak sebanding dengan tongkat ilahi bayangan ular milik dewa-dewa sudut emas. Saat ini dirinya hampir tidak mampu menghadapi dewa Golden Corner. Di pihaknya, Blythe kelima hanya memiliki Green Head, Eastern Emperor Taiyi, dan Tri Pureones. Perbedaan kekuatan tingkat tinggi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Golden Corner Starry Sky masih akan mampu mengalahkan Wandering Starry Sky. Mendesah. Apa sebenarnya yang telah kulakukan di dalam Ruthless and Desireless Bed? Mengapa saya belum kembali? Zuowen sedikit cemas. Dia sangat yakin bahwa jika tubuh aslinya kembali, dia akan mampu menekan dewa sudut emas dengan mengandalkan kekuatan rohnya yang kuat dan pedang ilahi sembilan kesengsaraan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Zuow, kau benar-benar punya rencana seperti itu untuk mengejutkan pasukan Golden Cosmic Starry Sky. Dengan ledakan besar tadi, aku khawatir semua dewa tertinggi dan dewa tertinggi agung di langit berbintang kosmik emas sudah mati. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk melakukan serangan balik. Mata Raja Hitam bersinar terang dan ekspresinya penuh kegembiraan. Tiga orang suci murni, orang suci iblis, dan yang lainnya juga tergerak. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan ledakan itu, bahkan dari jauh, mereka masih bisa merasakan rasa sesak dan kematian yang ditimbulkan oleh ledakan itu. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga dapat membunuh seorang elit transformasi pemecah langit. Tidak peduli seberapa kuat dewa Golden Corner, dia akan terluka parah. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan gambar yang dikumpulkan oleh rangkaian pengawasan segera muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat dewa penguasa sudut emas, dewa agung, dan yang lainnya masih hidup dan sehat, mereka semua menghirup udara dingin. Semangat juang yang baru saja lahir, kini telah sirna sama sekali. Bagaimanapun, Wandering Starry Sky kita belum berkembang lama, dan jarak antara kita dan Golden Cosmic Starry Sky tidaklah kecil. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Jika kita menyerang dengan gegabuh, kita akan kalah. Zuawan menghela nafas dan mulai mengatur semua orang. Dia mengatur semua pasukan tempur ke tanah rahasia pengakses surga sehingga mereka dapat bersatu dan memimpin kapan saja. Begitu pasukan Golden Cosmic Starry Sky mulai menyerang, semua pasukan akan dikerahkan ke tanah rahasia yang mengakses surga. Semua orang tahu kesenjangan antara mereka dan musuh, jadi mereka tidak keberatan dengan usulan Zuawan untuk bertahan. Namun, wajah semua orang penuh dengan kekhawatiran. Mereka semua tahu bahwa jika mereka terus bertahan, mereka akan kalah. Kalau mereka terus bertahan seperti ini, lama-kelamaan mereka akan digerogoti oleh Golden Cosmic Starry Sky, dan pada akhirnya, Wandering Starry Sky mungkin benar-benar akan berpindah tangan. Semuanya, tolong jangan kehilangan kepercayaan dan harapan. Alasan mengapa aku memintamu untuk bertahan bukanlah untuk membiarkanmu duduk dan menunggu kematian, tetapi untuk membiarkanmu mengulur waktu. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu keluar, tiga orang suci murni, orang suci iblis, dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap Zuawan dengan bingung. Sudah ku bilang, aku punya guru, dan dia adalah ahli alam pemecah surga yang sesungguhnya, jauh lebih kuat dariku. Namun dia meninggalkan Wandering Starry Sky karena suatu alasan. Asal dia menyelesaikan masalah itu, dia akan kembali. Selama tuanku bisa kembali, maka semua makhluk di Golden Cosmic Starry Sky tidak lain hanyalah ayam dan anjing tembikar, yang tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Jadi, aku ingin kau mengulur waktu dengan sekuat tenagamu. Suara Zuawan menjadi keras dan jelas, dan matanya penuh dengan tekad. Kata-kata itu bagai percikan yang menyulut hutan belantara, dan seketika menyulut semangat juang di hati setiap orang. Harapan di hati mereka pun menyala pada saat ini. Tuan Zuo, jangan khawatir, kami pasti akan membela Wandering Starry Sky. Kami akan mengulur waktu demi tuanmu. Semua orang berlutut dengan satu lutut, dan mata mereka kembali menunjukkan tekad. Wandering Starry Sky adalah rumah mereka. Selama mereka masih memiliki harapan di hati mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan rumah mereka jatuh ke tangan orang lain dan diinjak-injak sesuka hati. Pada saat ini, tindakan dan pikiran semua orang sangat konsisten, yaitu mempertahankan rumah mereka. Sebaliknya, Zuowen agak gelisah. Guru yang dia bicarakan sebenarnya adalah tubuh utamanya. Namun, dia tidak berdaya karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tubuh aslinya kembali. Semuanya tidak diketahui. 3657 Di dunia dalam mutiara, Zuowen terbang melewati tanah ilusi dan tiba di oasis di ujung negeri itu. Dia berdiri di bukit yang paling dekat dengan oasis dan melihat ke depan. Segala sesuatu di oasis itu berada dalam pandangan Zuowen. Oasis itu tidak besar dan Zuowen tidak menemukan tanda-tanda kehidupan apapun. Hal yang paling menarik perhatian di oasis itu adalah sebuah danau besar di tengah-tengah oasis. Yang menarik perhatian adalah kualitas air danau itu tidak normal. Airnya merupakan campuran dari tujuh warna berbeda dan tampak seperti danau pelangi. Di tengah danau pelangi, ada sebuah pavilion indah dan elok yang melayang di udara. Selain itu, ia juga melihat sebuah prasasti batu tujuh warna berdiri di tepi danau tujuh warna. Tablet batu itu tingginya sekitar 10 kaki dan memiliki bentuk persegi panjang yang tidak beraturan. Ada tujuh kata yang terukir di permukaan batu prasasti. Kata-kata tersebut adalah kebahagiaan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan shock. Ketika Zuowen mendarat di depan tablet tujuh emosi, dia tiba-tiba mendengar suara lembut yang terus bergema di sekelilingnya. Tablet tujuh emosi, cincin enam keinginan. Siapapun yang memperoleh salah satunya akan menerima setengah dari warisan Secret Master of Rainbow Six Desires. Jika keduanya diakui, Anda akan menerima semua warisan Secret Master. Yang kalah akan mati. Suaranya terdengar seperti suara pria atau wanita. Sangat lembut, seperti angin musim semi. Namun, Zuowen merasakan hawa dingin dan niat membunuh. Tablet tujuh emosi, cincin enam keinginan. Zuowen menatap tujuh tablet emosi di depannya. Selain itu, dia tidak melihat cincin enam keinginan. Pada saat yang sama, tatapannya jatuh ke pavilion di tengah danau pelangi dan dia berpikir keras. Kemudian, matanya berbinar. Dia menduga bahwa apa yang disebut sebagai warisan dari Dewa Suci Enam Keinginan tujuh warna seharusnya berada di pavilion di langit. Meskipun dia tidak tahu level apa yang dimiliki oleh Master Suci Pelangi Enam Keinginan, dia pasti jauh lebih kuat darinya. Warisan dari Master Suci Rainbow Six Desires pastilah luar biasa. Dia juga menebak bahwa untuk memasuki pavilion di langit, dia harus diakui oleh Tablet tujuh emosi dan cincin enam keinginan. Sekarang, dia hanya melihat Seven Emotions Tablet dan tidak melihat Six Desires Ring. Jelas, seseorang telah mengambil Six Desires Ring sebelum dia. Di dalam mutiara tanpa ampun tak berhasrat, satu-satunya orang yang telah masuk sebelumnya adalah Moyan Wushang. Kemungkinan besar Wushang ada di pavilion di langit itu. Bibir Zuowen melengkung membentuk senyum, tetapi dia tidak secara impulsif memasuki kastil di udara. Dia sudah mengamati Danau Tujuh Warna dan pavilion di langit. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan formasi dan batasan yang kuat dan mendalam. Formasi susunan dan batasan ini sudah melampaui jangkauan pemahaman Zuowen. Jika dia menerobos masuk begitu saja, maka dia pasti sudah mati. Saat memikirkan ini, tatapan Zuowen tertuju pada Tablet tujuh emosi. Dia tahu bahwa jika dia ingin memasuki pavilion di langit, dia harus mendapatkan prasasti tujuh emosi dan mendapatkan persetujuannya. Hanya dengan begitu dia akan dapat memasuki pavilion di langit. Dia duduk bersila di depan prasasti tujuh emosi saat kekuatan spiritualnya memasuki prasasti tujuh emosi. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik oleh suatu kekuatan isap, seolah-olah ia sedang ditarik ke suatu ruang asing. Ruang aneh ini mirip dengan dunia fana dari dunia fana. Pada saat ini, Zuowen telah menjadi manusia biasa yang tidak berarti di dunia manusia. Perannya di dunia manusia terus berubah, dan lintasan hidupnya juga berbeda bagaikan langit dan bumi, masing-masing punya karakteristik uniknya sendiri. Terkadang, ia adalah seorang yatim piatu di daerah kumuh yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Ia dipandang rendah dan dibenci oleh orang lain. Terkadang, ia adalah anggota keluarga kerajaan, keturunan Kaisar. Ia lahir dalam keluarga bangsawan, menikmati kemewahan dan menikmati kemakmuran dunia fana. Terkadang, ia adalah seorang biksu tua di kuil kuno, berpantang daging dan membaca kitab suci Buddha hingga ia meninggal sendirian karena usia tua. Di dalam Seven Emotion Stellar, dia telah mengalami suka dan duka di dunia fana. Dia telah mengalami pergantian tujuh emosi di dunia fana, dan siklus reinkarnasi tidak ada habisnya. Akhirnya, suatu hari, sebagai penebang kayu, ia pergi jauh ke dalam hutan, menyeberangi gunung dan sungai, dan tiba di ujung dunia. Ia melemparkan kapak di tangannya ke langit dan meraung. Ia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia sedang mengejek langit dan bumi. Petir menyambar langit dan menerangi seluruh dunia. Akhirnya, petir itu mendarat di kepala si penebang kayu. Saat Zuawan menutup matanya, seluruh dunia terdistorsi dan musnah, dan dia membuka matanya. Dia melihat sebuah paku tajam telah muncul di depannya tanpa disadari, dan berjarak satu inci dari gelabelannya. Selama dia bergerak maju sedikit, paku itu akan menembus gelabelannya dan menembus kepalanya sepenuhnya. Zuawan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan matanya menyipit saat melihat paku itu. Dia kemudian menyadari bahwa paku itu sebenarnya berasal dari pusat Seven Emotion Stella. Pada saat itu, paku itu perlahan-lahan masuk ke dalam prasasti tujuh emosi. Kemudian, prasasti tujuh emosi itu berangsur-angsur mengecil, dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan, dan mendarat di telapak tangan Zuawan. Zuawan dapat merasakan ada hubungan halus antara dirinya dan prasasti tujuh emosi. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa Seven Emotion Stella sangat tidak biasa. Prasasti itu mengandung aura yang sangat aneh dan kuat. Dia menduga bahwa prasasti tujuh emosi adalah senjata ilahi, tetapi dia tidak tahu tingkatan apa itu. Akan tetapi, dia tahu bahwa level Stella tujuh emosi pasti jauh lebih tinggi daripada formasi pedang sembilan kesengsaraan miliknya. Setidaknya, dia masih belum tahu cara menggunakan Stella tujuh emosi saat ini. Paku yang berasal dari permukaan prasasti tujuh emosi muncul di benak Zuawan. Dia tahu bahwa jika dia terbangun sesaat kemudian, dia akan benar-benar dibunuh oleh prasasti tujuh emosi. Tampaknya memahami Seven Emotion Stella sangatlah berisiko. Jika dia tidak bangun dalam waktu yang ditentukan, dia akan benar-benar mati. Yang membuat Zuawan semakin terdiam adalah bahwa Seven Emotion Stella sama sekali tidak memberinya petunjuk. Jika dia terus tinggal di dunia fana Seven Emotion Stella dan tidak bangun, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Mari kita masuk ke pavilion di langit terlebih dahulu. Zuawan menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, melangkah ke Danau Tujuh Warna. Pembatasan yang rapat di sekeliling Danau Tujuh Warna beriak saat bersentuhan dengan Zuawan, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka menyerang. Zuawan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa itu semua berkat Seven Emotion Stella. Ia melangkah di permukaan danau dan segera tiba di tengah danau. Ia menghentakkan kaki kanannya dan terbang, mendarat di anak tangga di depan pavilion di langit. Zuawan membuka pintu depan dengan mudah. Pavilion di langit hanya memiliki satu lantai dan tidak terlihat terlalu besar. Faktanya, memang demikianlah adanya. Saat Zuawan memasuki pavilion, tata letak di dalamnya sangat sederhana. Di tengah pavilion, ada layar sangat panjang yang membagi pavilion menjadi dua. Di dalam ruangan itu, selain layar besar, hanya ada meja di tengahnya. Di atas meja, ada gulungan kuning redup. Pandangan Zuawan tidak tertuju pada gulungan itu, tetapi pada layar di depannya. Dia melihat sosok yang sangat familiar di layar. Sosok itu membelakanginya dan duduk bersila di belakang layar seolah-olah sedang bermeditasi dan berkultivasi. Dari siluet sosok itu, dia tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Wu Sang. Zuawan buru-buru berteriak, mencoba menarik perhatian wanita di balik layar. Dia sangat mengenal sosok itu. Itu adalah sosok Moyan Wu Sang. Namun, yang membuat Zuawan merasa aneh adalah Moyan Wu Sang tidak bereaksi terhadap suaranya yang keras. Seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Tiga ribu enam ratus lima puluh delapan. Wah. Tiba-tiba, gelombang kuat datang dari layar dan mendarat di lengan dan tubuh Zuawan. Aduh. Zuawan memuntahkan setegup darah dan terlempar ke belakang. Ia mendarat dengan keras di tanah. Sungguh hebat arrai ini. Zuawan perlahan bangkit dan menatap layar yang telah kembali normal. Matanya dipenuhi ketakutan. Tampaknya ada pembatasan yang kuat di layar. Apapun yang dia lakukan tidak akan memengaruhi Moyan Wu Sang di sisi lain layar. Namun, Zuawan tahu bahwa karena dia dapat melihat bayangan Moyan Wu Sang, Moyan Wu Sang seharusnya dapat melihatnya juga. Ketika Moyan Wu Sang keluar dari pengasingannya, dia seharusnya bisa memperhatikannya. Memikirkan hal ini, Zuawan berhenti membuang-buang waktu. Sebaliknya, dia berjalan ke meja, mengambil gulungan itu, dan perlahan membukanya. Segel Tablet 7 Emosi Zuawan membaca sekilas gulungan itu dan menyadari bahwa isi gulungan itu pada dasarnya adalah tentang metode rahasia untuk mengolah segel Tablet 7 Emosi. Segel Tablet 7 Emosi hanya dapat diolah dengan bantuan Tablet 7 Emosi. Itu adalah metode rahasia yang sangat kuat. Gulungan itu juga memperkenalkan beberapa detail tentang Tablet 7 Emosi. Zuawan menemukan bahwa Tablet 7 Emosi adalah senjata ilahi dengan tingkat yang sangat tinggi. Namun, itu bukanlah senjata ilahi yang bersifat ofensif. Itu adalah senjata ilahi tipe pendukung. Itu digunakan untuk mengolah segel Tablet 7 Emosi. Selain itu, Tablet 7 Emosi tidak ada gunanya. Zuawan merasa sedikit tidak berdaya. Dengan kata lain, meskipun dia memiliki 7 Emotions Tablet, dia tidak memiliki metode kultivasi 7 Emotions Tablet Imprint. Dalam hal ini, barang ini sama sekali tidak berguna. Namun, segel Tablet 7 Emosi itu sangat rincin. Segel itu juga menekankan betapa kuatnya segel Tablet 7 Emosi itu. Zuawan menatap sekali lagi sosok di layar, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke gulungan itu. Segel Tablet 7 Emosi sangatlah kuat. Itu adalah metode rahasia yang melampaui semua kekuatan super yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memahaminya terlebih dahulu. Segel Tablet 7 Emosi dibagi menjadi 7 tingkatan. Tingkatan tersebut berhubungan dengan segel kebahagiaan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan, dan kejutan. Bukan saja ketujuh segel tersebut memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi bila ketujuh segel tersebut digunakan, ia juga akan menggugah emosi musuh hingga pada taraf yang paling parah, menyebabkan mereka menjadi bingung. Di antara tujuh segel besar, segel kebahagiaan adalah yang terlemah dan juga yang paling mudah untuk dikembangkan. Adapun segel kejutan, itu adalah teknik rahasia tingkat ketujuh yang paling kuat dan juga paling sulit. Sebelum dia melihat gulungan itu, Zouan berpikir bahwa dia akan mampu memahami seluruh jejak tablet tujuh emosi dalam waktu singkat. Namun, ketika dia benar-benar mencoba mengolahnya, dia menyadari bahwa jejak tablet tujuh emosi jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Menurut deskripsi dalam gulungan itu, mereka yang memiliki bakat bagus dapat mengolah segel kebahagiaan dalam 10 ribu tahun, segel kemarahan dalam 100 ribu tahun, dan seterusnya. Terakhir, dikatakan bahwa segel kejutan akan memakan waktu 10 juta tahun untuk mengolahnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan jejak tablet tujuh emosi itu mengerikan, namun kondisi yang keras untuk mengolahnya dan waktu lama yang dibutuhkan untuk mengolahnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika Zouan mulai mengolah segel kebahagiaan, ia menemui beberapa rintangan. Untungnya, bakatnya memang luar biasa. Ditambah dengan jejak tujuh emosi, kecepatan kultivasinya stabil dan mantap. Meski begitu, saat ia mengolah segel kebahagiaan menuju kesuksesan kecil, butuh waktu 2 tahun. Jika dia ingin meraih kesuksesan besar, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Zouan akhirnya tahu bahwa kesulitan dalam mengolah teknik rahasia ini bukanlah tanpa dasar. Bagaimanapun, pemahamannya telah menyatu dengan batu primordial-primordial. Jiwa ilahi dan pemahamannya luar biasa. Biasanya, ketika dia mengembangkan kemampuan ilahi, dia akan mampu menguasainya sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Namun, butuh waktu 2 tahun baginya untuk mengolah segel kebahagiaan menuju kesuksesan kecil. Ini sungguh mengejutkan baginya. Zouan tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat layar. Dia menyadari bahwa sosok di balik layar telah menghilang. Zouan segera menyimpan gulungan itu, membuka pintu pavilion, dan bergegas keluar. Dia tahu bahwa Moyan Wuxiang telah keluar dari pengasingannya. Selama dia keluar dari pengasingannya, dia pasti akan melihat punggungnya. Benar saja, saat dia keluar pintu, dia melihat sosok cantik di tepi danau tujuh warna. Mata indah sosok cantik ini terus menatap pavilion di udara. Ketika Zouan membuka pintu, dia jelas tercengang. Saudara Zouan, mata indah Moyan Wuxiang tampak aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama Zouan. Itu benar-benar Wuxiang. Zouan sangat terkejut. Dia melompat keluar dari pavilion dan berjalan di atas air. Ketika dia mencapai tepian, dia melompat ringan dan mendarat di depan Moyan Wuxiang. Saudara Zouan, bagaimana kamu bisa masuk? Moyan Wuxiang bertanya dengan heran sekaligus gembira. Sebenarnya seperti ini. Zouan menarik Moyan Wuxiang dan mendudukkannya di atas rumput. Ia menceritakan kepada Moyan Wuxiang bagaimana ia masuk ke tempat ini dan apa yang telah ia alami di sini. Ia menceritakan semuanya kepada Moyan Wuxiang. Setelah mendengarkan, mata indah Moyan Wuxiang bersinar dengan sedikit kelembutan. Dia berkata dengan nada mencela, Saudara Zouan, kamu benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak tahu betapa berbahayanya mutiara tanpa hati dan kau berani masuk. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Dibandingkan dengan kecelakaan, saya tidak ingin menyesalinya. Kata Zouan sambil tersenyum. Moyan Wuxiang tertegun. Saat ia tersadar, sebagian hatinya tersentuh. Ia tak kuasa menahan air mata di matanya. Namun, dia segera menyembunyikan emosinya dan mengganti topik pembicaraan. Saudara Zouan, kamu seharusnya mendapatkan prasasti tujuh emosi, kan? Kau seharusnya mendapatkan setengah dari warisan guru suci tujuh emosi enam keinginan, kan? Zouan menganggup dan mengeluarkan seven emotion steles seukuran telapak tangan dan gulungan dari spiritual ring. Dia menyerahkannya kepada Moyan Wuxiang dan berkata, Ya, Wuxiang, ambillah keduanya. Kau seharusnya lebih cocok daripada aku untuk mendapatkan warisan lengkap dari guru suci tujuh emosi dan enam keinginan. Moyan Wuxiang mendorong prasasti tujuh emosi dan gulungan itu kembali ke Zouan. Saudara Zouan, saya hanya bisa memperoleh setengah dari warisan guru suci tujuh emosi enam keinginan dan warisan guru suci enam keinginan. Anda juga tahu betapa rumitnya teknik rahasia guru suci tujuh emosi enam keinginan. Saya menggunakan fungsi cincin enam keinginan untuk mengolah dewa enam keinginan dengan kecepatan satu banding seribu. Setelah sepuluh tahun di dunia luar, aku hampir tidak memahami metode pemanggilan dewa keinginan. Moyan Wuxiang berkata sambil tersenyum pahit. Setelah berbincang sebentar, Zouan mengetahui bahwa teknik rahasia yang dikembangkan Moyan Wuxiang disebut dewa enam keinginan. Teknik rahasia ini adalah teknik pemanggilan yang sangat kuat yang dapat memanggil dewa enam keinginan. Kekuatan masing-masing dewa sangat mengerikan. Selain itu, saat pemanggil menjadi lebih kuat, dewa juga akan menjadi lebih kuat. Yang lebih mengejutkan Zouan adalah fungsi cincin enam keinginan adalah mengubah aliran waktu. Saat Moyan Wuxiang berkultivasi, dia telah mengubah aliran waktu menjadi satu banding seribu. Meskipun dia hanya tinggal di paviliun langit selama sepuluh tahun, dia sebenarnya telah berkultivasi selama sepuluh ribu tahun. 3.659 Wu Sang, sekarang setelah kita memperoleh warisan dari dewa suci tujuh emosi dan enam keinginan, kita harus meninggalkan tempat ini. Aku sudah terlalu lama berada di dunia dalam mutiara. Aku tidak tahu apakah pasukan galaksi emas telah mulai menyerbu langit berbintang yang berkelana. Zouan duduk di samping Moyan Wuxiang dan mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir. Moyan Wuxiang tersenyum dan berkata, Saudara Zouan, aku punya cara untuk segera mengirimmu keluar. Mata Zouan berbinar dan dia cepat bertanya, ada apa? Di dalam manik tanpa ampun, Zouan tidak memiliki konsep waktu. Bagaimanapun, tempat ini selalu gelap dan penuh ilusi. Ia hanya tahu bahwa ia telah lama berada di dunia dalam mutiara, tetapi ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Selain itu, dia kehilangan kontak dengan doppelgangernya, jadi dia khawatir. Yaitu, dengan menggabungkan kekuatan cincin enam keinginan dan tablet tujuh emosi, kita dapat membentuk susunan teleportasi sementara. Susunan teleportasi ini dapat mengirim orang keluar untuk sementara. Moyan Wuxiang berkata sambil tersenyum. Namun, Zouan dapat melihat sedikit kekhawatiran di mata Moyan Wuxiang. Wuxiang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Zouan bertanya dengan hati-hati. Moyan Wuxiang tertegun dan segera tersenyum pahit. Saudara Zouan, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Susunan teleportasi yang dibentuk dari gabungan cincin enam keinginan dan tablet tujuh emosi hanya dapat mengirim satu orang keluar. Ini batasnya. Apa? Hanya satu orang? Mata Zouan menjadi serius saat dia menatap Moyan Wuxiang. Wuxiang, sebaiknya kau pergi dulu. Kamu sudah terlalu lama di sini. Dengan kekuatanmu, kau akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran melawan pasukan galaksi emas setelah kau pergi. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya dan membelai pipi Zouan. Dia berkata, saudara Zouan, kamu harus pergi. Kau lebih kuat dariku, dan sekarang kau adalah pahlawan seluruh langit berbintang. Semua orang punya harapan besar padamu. Kamu bisa menghadapi pasukan galaksi emas tanpa aku, tapi kamu tidak akan bisa melakukannya tanpa aku. Jangan khawatir juga, ini bukan satu-satunya cara untuk meninggalkan mutiara tanpa hati. Ada beberapa cara untuk meninggalkan tempat ini di cincin enam keinginan, tetapi cara-cara itu lebih merepotkan dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Sambil berbicara, Moyan Wuxiang mengeluarkan cincin enam keinginan dan meletakkannya di telapak tangannya. Ia kemudian memberi isyarat kepada Zouan untuk mengeluarkan tablet tujuh emosi juga. Zouan menatap Moyan Wuxiang dalam-dalam dan bertanya lagi dengan serius, Wuxiang, kamu harus bersumpah kepada langit. Apakah benar-benar ada cara lain untuk meninggalkan mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat? Moyan Wuxiang mengumpat tanpa ragu. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Zouan, jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Melihat Moyan Wuxiang dengan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah surgawi, Zouan akhirnya rileks dan mengeluarkan prasasti tujuh emosi. Ketika tablet tujuh emosi dan cincin enam keinginan bersatu, cahaya putih menyala-nyala keluar dari titik persimpangan dan menyebar ke segala arah. Di dalam cahaya putih itu, seberkas cahaya merah darah melesat keluar dan mendarat di tanah. Seperti Pena Dewa, cahaya itu perlahan-lahan tergambar di tanah. Dari garis besar gambarnya, dapat diketahui bahwa sinar cahaya merah darah itu sedang menggambar semacam susunan sihir yang rumit. Setelah setengah batang dupa, sinar cahaya merah darah itu akhirnya menghilang dan susunan sihir merah darah muncul di tempat ia digambar. Moyan Wuxiang kembali mengenakan cincin enam keinginan dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekosongan di belakangnya mulai terdistorsi dan akhirnya berubah menjadi lubang hitam besar. Dari lubang hitam itu, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Sosok itu adalah seorang pria bertubuh kekar. Seluruh tubuhnya dililit rantai besi seperti baju besi, melekat erat pada tubuhnya yang proporsional. Yang paling aneh adalah mata pria itu tertutup. Dia sebenarnya buta. Saat Zwa Wen melihat orang buta itu, matanya menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan aura orang buta itu sangat kuat dan menakutkan. Dia benar-benar eksistensi yang melampaui alam penghancur surga. Saudara Zuo, ini adalah dewa keinginan. Saya menggunakan cincin enam keinginan untuk memanggilnya. Meskipun kekuatannya hanya di alam transformasi janin ilahi, dia adalah ahli teratas di alam transformasi janin ilahi. Ahli alam transformasi janin ilahi biasa sama sekali tidak sebanding dengan dewa hasrat ini. Moyan Wuxiang menunjuk ke arah orang buta itu dan berkata. Setelah membaca beberapa teknik pemecah surga dan mendapatkan sebagian warisan dari dewa suci tujuh emosi enam keinginan, Zuo Wen memiliki pemahaman mengenai nama-nama kultifasi khusus dari alam pemecah surga. Sembilan transformasi pemecah langit adalah istilah yang sangat umum. Setiap transformasi memiliki nama yang spesifik. Misalnya, transformasi pemecah langit pertama adalah alam transformasi janin ilahi. Para kultifator di alam ini akan mengalami transformasi fisik yang luar biasa. Dan tubuh fisik alam transformasi janin ilahi akan mampu menahan tekanan mengerikan saat memasuki langit berbintang yang kacau. Ini pula sebabnya mengapa hanya ahli alam penghancur surga yang memenuhi syarat untuk memasuki langit berbintang yang kacau. Para kultifator di bawah alam penghancur surga yang memasuki langit berbintang yang kacau tanpa izin, sama saja dengan mencari kematian. Hal ini dikarenakan tubuh fisik para kultifator di bawah alam pemecah surga terlalu lemah. Orang harus tahu bahwa tubuh suci pangu Zuo Wen sudah sangat kuat. Akan tetapi, tubuh suci pangu yang sempurna mungkin jauh lebih rendah dibandingkan tubuh fisik yang kuat dari seorang kultifator alam transformasi janin ilahi. Zuo Wen menatap ke atas dan ke bawah ke arah dewa keinginan yang berdiri di belakang Moyan Wushang. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa tubuh fisik dewa keinginan memang luar biasa. Jauh lebih kuat daripada tubuh fisik seorang kultifator alam transformasi janin ilahi biasa. Jari pedang kanan Moyan Wushang menari-nari di kehampaan, menggambar simbol yang agak rumit. Kemudian, dia dengan lembut mengetukkannya ke punggung tangan Zuo Wen. Simbol rumit itu perlahan-lahan muncul di punggung tangan Zuo Wen. Saudara Zuo, aku sudah mengukir jimat dewa keinginan di tanganmu. Kamu bisa menggunakan jimat ini tiga kali. Moyan Wushang berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, aku bisa memanggil dewa hasrat tiga kali untuk bertarung demi aku. Tanya Zuo Wen penasaran. Moyan Wushang menganggup dengan serius dan berkata, Ya, selama kamu menggunakan indera keilahianmu untuk mengaktifkan jimat itu, dewa keinginan akan dipanggil ke sisimu. Sambil berbicara, Moyan Wushang juga mengukir jimat yang sama di punggung tangan Zuo Wen di dada dewa keinginan. Ketika jimat itu selesai, Zuo Wen menemukan bahwa dia tampaknya memiliki jejak hubungan dengan dewa keinginan. Dia tahu bahwa hubungan ini disebabkan oleh jimat yang diukir Moyan Wushang. Saudara Zuo, kamu duluan. Susunan teleportasi sementara ini tidak dapat dipertahankan lama-lama. Kata Moyan Wushang. Zuo Wen menganggup dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Dia menatap Moyan Wushang dan berkata, Wushang, keluarlah secepatnya. Dengan cara ini, kita semua dapat benar-benar bersatu kembali. Kita tidak perlu seperti dulu lagi, berlarian dan gelisah. 3660. Moyan Wushang menatap kosong ke tempat asalnya. Dia berjongkok pelan di tanah, mulutnya penuh dengan kepahitan. Saudara Zuo, ini satu-satunya hal yang dapat saya bantu. Moyan Wushang berjongkok di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berdiri dan kembali ke pavilion di langit di atas danau pelangi. Dia tidak berbohong kepada Zuo Wen. Memang ada lebih dari satu cara untuk meninggalkan mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat. Namun, selain susunan teleportasi sementara yang dibentuk oleh tablet tujuh emosi dan cincin enam keinginan, metode lainnya sangat sulit. Terlebih lagi, metode-metode itu mengharuskan kultifasinya berada di atas transformasi ketujuh pemecah surga. Dengan kata lain, akan memakan waktu lama bagi Moyan Wushang untuk mencapai tingkat kultifasi itu dan meninggalkan mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat. Tentu saja dia tidak akan mengatakan hal ini kepada Zuo Wen. Dia sangat mengenal karakter Zuo Wen. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Zuo Wen pasti akan memberinya kesempatan untuk pergi. Kalau begitu, dia tidak akan punya banyak keyakinan dalam berurusan dengan Golden Galaxy Starry Sky, tapi Zuo Wen punya. Selain Dewa Hasrat, Zuo Wen memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dia juga yang paling mungkin membalikkan keadaan dan menyelamatkan Wandering Starry Sky. Di atas parit alam, di sebuah tebing terpencil, ada sebuah gua yang cukup besar. Di dalam gua itu, ada cahaya darah yang sangat pekat bersinar. Di dalam cahaya darah, sebuah lorong perlahan muncul, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari lorong itu. Suara langkah kaki yang nyaring bergema di dalam gua. Zuo Wen berhenti di dalam gua dan mengamati sekelilingnya. Ia menemukan bahwa formasi agung yang ia buat di gua tempat tinggal sementara itu masih utuh. Tampaknya gua tempat tinggalnya sementara belum ditemukan. Hmm. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam terbang dari belakang Zuo Wen dan melesat keluar dari sisi wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat bayangan hitam itu mencapai pintu masuk gua tempat tinggalnya, ia terhalang oleh banyak pembatas susunan besar di gua tempat tinggalnya. Zuo Wen melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu. Itu sebenarnya adalah mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat. Ketika Zuo Wen bereaksi, semua pembatas susunan besar di pintu masuk gua tempat tinggal itu hancur berantakan. Kemudian, mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat menghilang dari gua tempat tinggal itu seperti embusan angin. Berengsek. Ekspresi Zuo Wen berubah drastis. Dia melangkah maju dan mengejarnya. Ketika dia meninggalkan gua itu, dia mendapati bahwa manik yang kejam dan tak berhasrat telah menghilang. Zuo Wen tercengang. Kecepatan mutiara tanpa hasrat ini entah berapa kali jauh melampaui kecepatannya. Dalam waktu yang singkat, dia telah menghilang dari pandangannya, dan bahkan indra spiritualnya tidak dapat menangkap jejaknya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Wuxiang masih ada di dalam mutiara, ini. Ekspresi Zuo Wen sangat jelek. Ah! Saat Zuo Wen merasa cemas, dia mendengar teriakan yang datang dari kedalaman jurang. Dia tergesa-gesa menyerbu ke kedalaman jurang itu. Ketika ia mencapai kedalaman parit alam, ia menemukan banyak benteng yang dibangun oleh bentuk kehidupan mekanik. Di antara benteng-benteng ini, tim-tim kehidupan mekanik sedang berpatroli. Namun, saat ini, pasukan mekanik berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan benteng-benteng semuanya hancur. Sepertinya mereka telah dihancurkan oleh semacam kekuatan yang dahsyat. Formasi besar yang dibentuk oleh pasukan mekanik di perbatasan juga hancur berantakan. Dari luasnya robekan itu, Zuo Wen tahu bahwa robekan itu telah dihancurkan oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat. Pandangan Zuo Wen melewati benteng mekanis dan mendarat di langit berbintang yang kacau di luar perbatasan. Dia melihat sebuah kapal dewa yang familiar. Kapal dewa ini Gong Ki Lue dan Ni Si sama sekali tidak memperhatikan Zuo Wen. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk melawan sesuatu. Zuo Wen menemukan bahwa Gong Ki Lue dan Ni Si sedang menyerang manik-manik. Manik ini adalah manik yang kejam dan tak berhasrat. Zuo Wen awalnya ingin maju dan menghentikan Gong Ki Lue dan Ni Si, tetapi ketika dia melihat Gong Ki Lue dan Ni Si sedang ditekan oleh manik kejam dan tak berhasrat, dia pun menghentikan langkahnya. Manik kejam dan tak berhasrat adalah salah satu item dari tujuh emosi dan enam keinginan Saint Lord. Itu sendiri sangat luar biasa. Gong Ki Lue dan Ni Si paling banyak berada di tahap perubahan roh dari transformasi kedua pemecah langit. Tidak realistis bagi mereka untuk menghentikan manik kejam dan tak berhasrat. Langit berbintang alam semesta emas memang telah menyerbu langit berbintang yang berputar. Pandangan Zuo Wen tertuju pada benteng mekanik di bawah. Dari skala benteng mekanis ini, Zuo Wen dapat mengetahui bahwa pasukan langit berbintang alam semesta emas telah masuk beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama, dia akhirnya dapat berhubungan dengan kloningannya. Dalam sekejap mata, kenangan klon di dunia luar selama bertahun-tahun terus menerus terpancar ke dalam pikiran Zuo Wen. Ekspresinya berubah drastis. Ternyata dia telah berada di dalam rootless Nd. Sireless Bed selama 50 tahun penuh. Terlebih lagi, beberapa tahun setelah dia memasuki manik kejam dan tak berhasrat, pasukan langit berbintang alam semesta emas telah tiba di langit berbintang yang berputar dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan langit berbintang yang berputar. Kemudian, klon tersebut memiliki seorang ahli heavenbreaker sebagai tuannya dan menahan Golden Universe Starry Sky, menyebabkan pasukan spiraling Starry Sky menjadi sangat waspada dan sangat memperlambat invasi pasukan Golden Universe Starry Sky. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan langit berbintang alam semesta emas mengadopsi metode invasi bertahap. Selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap merambah wilayah sekitar langit berbintang yang berputar dan kemudian bergerak menuju pusat langit berbintang. Saat ini, pasukan langit berbintang alam semesta emas telah menduduki sebagian besar wilayah langit berbintang berputar dan banyak makhluk hidup asli dari pasukan langit berbintang berputar telah diperbudak oleh pasukan langit berbintang alam semesta emas. Sekarang, satu-satunya wilayah adalah lembah tempat riuka dari domen surgawi Suanmi berada. Di lembah ini, ada banyak formasi besar yang didirikan Zuawan dan semuanya merupakan gabungan formasi besar heavenbreaker rank 1 dan kekuatannya tak terbatas dan dahsyat. Di langit berbintang yang berputar, semua pusat kekuatan elit berkumpul di lembah dan bertahan dengan nyawa mereka melawan langit berbintang alam semesta emas sampai mati. Namun, dewa alam semesta emas memiliki tongkat dewa bayangan ular dan kekuatannya sangat mencengangkan. Seiring berjalannya waktu, dia terus-menerus menggunakan tongkat dewa bayangan ular untuk membombardir permukaan formasi besar itu, menyebabkan formasi besar itu mulai goyah dalam beberapa hari terakhir. Mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Hal ini terutama berlaku untuk avatarnya. Dia telah bertarung dengan dewa golden corner sebanyak dua kali, dan dia telah mengeluarkan dua niat pedang jiwanya. Meskipun dia telah berhasil memukul mundur dewa golden corner sebanyak dua kali, avatarnya telah terluka parah. Pada saat ini, klon tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung. Semua orang di lembah itu panik. Yang menyebabkan pandangan Zuawan menjadi lebih gelap adalah kenyataan bahwa sebagian besar elit Ryuka sebenarnya menganjurkan penyerahan diri. Dan pemimpin mereka sebenarnya adalah tiga kemurni yang tahu. Ryuka bertekad menolak menyerah dan berada dalam situasi yang sangat sulit. Untungnya, dewa alam semesta emas belum melancarkan serangan habis-habisan. Jika dia melakukannya, tiga kemurnian dan yang lainnya benar-benar akan menyerangnya dan bergabung dengan langit berbintang alam semesta emas. Tiga kemurnian, kau sedang mencari kematian. Tatapan Zuawan dingin dan menyeramkan saat dia melangkah maju dan mendarat di benteng mekanik. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan garis-garis cahaya pedang ungu tajam muncul di udara di belakangnya. Garis-garis cahaya pedang itu seperti badai, menyebar ke segala arah dengan cara yang misterius. Pedang penghanyut primordial. Semua makhluk hidup mekanik di benteng mekanik itu terkena cahaya bila ungu dan hancur berkeping-keping. Adapun Zuawan, dia melangkah selangkah demi selangkah menuju perbatasan, menatap Gong Jilue dan Ni Si dengan niat membunuh di matanya. Satu-satunya orang yang ia waspadai adalah mereka berdua. Jika ia bisa membunuh mereka, Zuawan akan benar-benar terbebas dari ancaman potensial. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.